Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi sekaligus tutorial yaitu belajar mengenai pemograman shell pada lindung ubuntu ya ini termasuk kategori apa namanya, bin base tutorial ya langsung saja akan saya buka ubuntunya saya menggunakan ubuntu desktop ini ya versi 10.04 dan di sisi kiri ini merupakan apa namanya materi yang akan saya ulas ya termasuk membuat shell sederhana kemudian membuat file shell sederhana ya yang menggunakan variable ini ya sederhana tapi menggunakan variable kemudian menggunakan variable pada shell interaktif kemudian nanti menggabungkan dua variable sampai membuat program operasi aritematika ya langsung saja bagi yang belum membuka terminal bisa dibuka di application aksesoris terminal ya sehingga nampil seperti di bagian belakang ini ya ini saya silang kemudian posisi mode usernya ini saya tidak masuk ke super user ya atau tidak masuk ke root tapi menggunakan user biasa yang ditandai dengan tanda dolar ini ya apa tuh yang dinamakan pemograman shell ya kalau shell sendiri itu ya program ya sebenarnya ya dan kalau pemograman shell itu apa namanya ya kita menyusun ya menyusun atau mengelompokkan beberapa perintah shell ataupun program ya baik apa namanya perintah internal maupun eksternal nanti bisa kita kelola dalam sebuah shell jadi sebuah shell itu ya tergantung isi scriptnya ya seperti itu nah saya tidak akan panjang lebar langsung saya akan coba buat ya seperti itu yang pertama membuat file shell jadi sebuah file shell itu dibuat melalui 4 tahapan ini ya jadi pertama kita membuat file .sh yang pertama ini kita membuat membuat file shell nya dengan ekstensi .sh kalau kita nanti coba akan membuat ya misalkan file test.sh gitu ya kemudian nanti kita akan mengisi script file test.sh tersebut kemudian kita akan merubah permissionnya kita akan memberikan permission ek nanti ya eksekusi ya kemudian kita akan menjalankan file shell tersebut jadi ini sebuah shell sederhana yang kita akan buat yang pertama ini langsung saja pertama membuat file .sh perintahnya adalah nano nano spasi test.sh nano ini merupakan editor dan test.sh ini merupakan file file shell yang kita akan buat test ini nama ya sembarang ya namanya yang penting diberi nama terus diberi ekstensi .sh kalau sudah enter nah disini saudara mengisi scriptnya nomor 2 ini ya mengisi scriptnya script shell nya misalkan kita kasih informasi bin base nya ya bin base jadi diawali dengan ini ya bin base selalu ini ya kemudian eho eho ini perintah untuk mencetak atau out atau cout atau print bahasanya atau eho kemudian selamat data jadi akan mencetak kalimat selamat data kalau sudah kita akan simpan script shell ini ctrl x jb enter coba kita lihat ls ada ya test.sa ada ini ya ini ada coba kita lihat permissionnya ls min l test.sa nah ini ya permissionnya other nya ini kan user ini group ini other other nya hanya r ya gak ada x nya maka orang lain tidak bisa menjalankan apa namanya file test.sa ini nanti seandainya file test.sa ini sebuah sistem driver untuk menginstall hardware modem katakanlah nanti ya jadi zaman dulu itu kan saya apa namanya punya modem dipasang di sistem operasi untuk modem itu gak bisa ready gak bisa digunakan maka saya harus mendownload driver nya dulu driver nya .sh bla 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 nanti kita jalankan pakai titik garis miring nanti ya sesuai dengan nomor 4 nanti nah andaikan ini sebuah driver file test.sa ini maka nanti driver ini gak bisa digunakan oleh orang lain karena permissionnya tidak diberikan izin x ya gitu ya nah sekarang kita akan merubah permissionnya supaya diberi permission x pada file test.sa ini bagaimana cara memberikan permission x atau eksekusi caranya chmod plus x test.sa kita lihat lagi fs min l test.sa itu ya bahwasannya rx rx rmin x rwx jadi usernya itu bisa x groupnya itu bisa x ini ya belakangnya orang lain juga bisa x karena kita berikan x tadi ya test.sa chmod plus x test.sa kalau mau dibuang x nya tinggal chmod min x test.sa kalau ingin dibuang lah ya nah setelah kita merubah permissionnya sekarang kita jalankan file sh nya dengan cara titik garis miring kemudian 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 sorry kepencet ya titik garis miring kemudian test.sa enter isinya selamat datang ya jadi membuat cell pertama ini kita sukses ya isinya selnya selamat datang karena tadi isi segeribnya ada apa tadi eho selamat datang sekarang yang nomor 2 membuat file cell sederhana proc 01.sa kita sapu bersih saja biar tidak pesan perintahnya saya pakai tadi nano berarti nano proc 01.sa berarti kan gitu ya proc 01.sa kita buat dulu seperti struktur nomor 1 ini ini rumpusnya ya poin A ini rumpusnya sedangkan nomor 2 ini katakanlah soal setelah kita buat file proc 01.sa kita isi scriptnya marker bin base kemudian kita isi misalkan ini program sel kemudian kita punya misalkan variable 1 sama dengan x terus eho variable 1 katakanlah gitu ya eho variable 1 kemudian ctrl x jb enter sekarang kita jahamut ya plus x rok 01 kita cari semiring rok 01 1 isinya x kenapa isinya x ya benar ya karena variable 1 isinya x eho variable 1 x ini merupakan isi x ini disimpan dalam penampung namanya variable 1 sisi kiri ini merupakan penampung isi kanan ini merupakan i isi konsep pemograman dimanapun seperti ini kanan sama dengan itu isi kiri sama dengan itu merupakan nama variable atau penampung maka yang dicetak merupakan penampung dollar penampung var 1 maka kuarnya adalah isinya x ya ini ya persen yang ketiga kita kita clear ya biar tidak bosan menggunakan variable pada shell interaktif kita coba ya jadi dolar ini tidak perlu ketik ya langsung ppt ppt sama dengan um metro um metro nya mau uruf kecil uruf besar terserah ya yang penting variabelnya kita coba pakai uruf besar kalau uruf kecil ya uruf kecil terus nanti oke kita enter ya oke kemudian kita cetak eho dollar ppt tuh isinya um metro jadi bisa ya linux itu main shell interaktif bisa ini kan shell shell interaktif yang kita enter jalan ya kemudian nomor d poin d penggabungan dua variable atau lebih misal v1 v1 sama dengan um oke v2 sama vt2 ppt1 itu ppt ya kemudian v3 sama dengan metro kemudian v4 sama dengan dollar v1 dollar v2 dollar v3 enter kemudian kita cetak berkucil ya eho dollar v4 kira-kira apa isinya enter tuh isinya um d2 metro oke nyampung ya karena yang dicetak merupakan penampungnya ini ya dollar penampung dollar penampung 2 dollar penampung 3 atau variable 3 oke sekarang poin e menggunakan intruksi read kita clear ya read nama kita isikan namanya misalkan arit kemudian kita eho nama ini kan ya dollar nama tuh isinya arit jadi inputannya disimpan dalam variable nama ketika di cetak betul isinya yang di inputkan tadi itu ya sekarang yang terakhir membuat program operasi matematika namanya pro02 oke kita coba ya sekarang sudah tingkatannya sudah agak apa namanya naik lagi ini ya kita membuat pro02 apa perintahnya ya nano ya nano pro02 .sh kemudian kita buat bugger pinbase A ini variable isinya 10 B ini variable isinya 2 let jumlah kita proses ya variablenya namanya jumlah jumlahnya adalah variable A ditambah variable B begini kan ya T koma kemudian kita tambahkan jumlah jumlah sudah ketepak ya nanti harusnya hasilnya merupakan 12 kalau kita coba karena A 10 B2 ditambahkan kan operasinya ditambahkan operasi tambah apakah kita coba nanti ya counter like jawabnya enter terus kita cahamut ya plus X brok 02 kemudian kita titik garis miring brok 02 oke error 10 tambah 2 coba kita cek segit ya bin base A sama dengan 10 B sama dengan 2 let jumlah let jumlah sebentar jumlah sama dengan dollar A plus dollar B kemudian dollar jumlah oke kita coba lagi coba tuh ya tadi salahnya ada spasinya ya di samping jumlah oke mudah-mudahan apa namanya video singkat ini bermanfaat ya bagi kawan-kawan ya selamat mencoba selamat belajar ya mudah-mudahan banyak manfaatnya saya akhiri bila itu v kuda ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati